This is the living world Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang baik Namun kalau target dalam kehidupan kita Hidup dalam kasih Maka kita akan menjadi orang yang baik Karena kasih itu mempunyai kemampuan Untuk dapat mengubah kita Menjadi orang yang baik Misalnya menjadi suami yang baik Menjadi istri yang baik Menjadi anak yang baik Menjadi karyawan yang baik Dalam setiap kehidupan kita